Intro Halo balik lagi sama saya Nah tadi sebelumnya kita udah ngomong mengenai Cost of production, mengenai pengertiannya Apa, lalu sepenting Apa, nah kali ini kita akan Breakdown lagi, bahas lagi lebih dalam Mengenai sepenting apa itu Sebuah biaya produksi dalam bisnis Nah, sebenarnya ada Banyak nih, intinya Ketika ngomongin sepenting apa, cuman Ada empat hal yang paling inti Ketika kita berbicara tentang biaya produksi Yang pertama adalah Dengan biaya produksi kita bisa mengestimasi Dari segi apakah kita Untung atau kita rugi Net profit atau net loss, karena apa Kita akan melihat pendapatan kita Berapa, terus ternyata biaya produksi Kita berapa, kita bandingkan nih Jadi akan tahu apakah Kondisi perusahaan akan mengalami keuntungan Atau kerugian Yang kedua, kita akan bisa tahu Gimana kita Ngeset atau menentukan harga maksimum Dari retail Karena dengan adanya harga maksimum ini Kita akan melindungi dari segi konsumen Konsumen akan merasa Oke, ini harga tertinggi Jangan sampai bahwa Konsumen mendapatkan barangnya Harganya jauh lebih tinggi Daripada yang cost of production-nya Dengan begitu, kalau misalnya terlalu tinggi Nanti kayak Apa yang didapatkan oleh konsumen Valuenya tidak sesuai dengan Apa yang mereka keluarkan Makanya sangat penting untuk tahu Berapa biaya produksinya Nah, yang ketiga adalah Untuk menentukan berapa Harga tertinggi Atau biasa diskenal dengan price selling Dan harga terendah Atau yang biasa dikenal Price floor Yang dilakukan oleh pemerintah Harga tertinggi dan terendah ini Dilakukan pemerintah Untuk melindungi dari sisi konsumen Dan melindungi dari segi penjual Biasanya dilakukan di pasar Dalam artian pasar itu Bukan pasar yang ada di Itu ya Tapi pasar Pasar ekonomi Nah, di sini Pemerintah akan menentukan Kira-kira harga tertingginya Berapa sebuah produk Dari sana Mereka akan melindungi konsumen Jangan sampai Konsumen mendapatkan barang Ternyata harganya terlalu tinggi Ketika harga terlalu tinggi Akan mengakibatkan Yang namanya kelangkaan Di satu sisi Kalau misalnya Harga terlalu rendah Itu akan mengakibatkan Kayak tidak bisa melindungi Dari segi penjual Kenapa? Karena Oh harga terlalu rendah Nanti penjual dapat apa? Kasarannya gitu Di satu sisi juga Kalau harganya terlalu rendah Nanti akan Keseimbangan pasar yang Sudah tercipta Akan bubar Kasarannya gitu Dan terakhir Ini yang sering dilakukan Oleh seorang startup Mereka Menggunakan biaya produksi Untuk menentukan Berapa Capitalnya Atau modalnya Caranya gimana? Biasanya nanti Dengan adanya biaya produksi Kira-kira berapa kali Biaya produksi sih Untuk modal kita Gitu Nah Kadang yang masih bingung Adalah apakah Biaya produksi Sama biaya manufaktur Itu sama? Banyak yang mengatakan Biaya manufaktur Kan sama aja Biaya yang digunakan Ketika menciptakan barang Biaya produksi juga sama Menciptakan barang Lalu bedanya apa? Nah Ketika berbicara Biaya produksi Sama biaya manufaktur Dua hal yang berbeda Karena apa? Berbicara biaya produksi Adalah semua All in biaya All in biaya Yaitu dari biaya tetap Biaya Biaya variable Direct cost Dan indirect cost Jadi semua Biaya yang terlibat Ketika menciptakan Sebuah produk Sedangkan Kalau berbicara Manufacturing cost Itu hanya biaya Yang memang kelihatan aja Jadi bisa dikatakan Ketika menciptakan Meja ini Yang langsung apa? Biaya yang langsung Jadi Production cost Itu indirect Dan direct Kalau manufacturing Gampangnya adalah Biaya langsungnya Apa saja Jadi misalnya Bahan baku Terus ada besi Terus ada lem Dan yang lainnya Gitu Nah Dari sini Saya ada contoh Terkait dengan Biaya produksi Dan biaya Manufaktur Di sini ada sebuah bisnis Dimana mereka Menciptakan sebuah produk Dengan Biaya tetapnya Atau fixed costnya Setiap bulannya Adalah 8 juta Dan 1 juta Untuk maintenance Jadi 8 juta Itu untuk sewa 1 juta untuk maintenance Nah Untuk menciptakan Satu produk saja Maka Bisnis tersebut Atau perusahaan tersebut Harus membeli Bahan baku Seharga 10 ribu rupiah Dimana Satu bulannya Mereka akan memproduksi Seri Seratus unit Satu unitnya Dijual dengan harga Seratus ribu Nah dari sini Manakah yang masuk Manufaktur Manakah yang masuk ke Production cost Kita breakdown lagi Nah dari sini Bisa kelihatan nih Bahwa Berbicara tentang Produksi Berarti seluruh biaya Kita Seluruh biaya Artinya 8 juta Ditambah dengan 1 juta Ditambahkan dengan Biaya bahan baku Bahan bakunya Berarti 10 ribu Dikalikan dengan Seratus Yaitu Satu juta Berarti Kalau kita Ngomongin tentang Production cost Itu adalah 8 juta Ditambah 1 juta Ditambah 1 juta Jadinya adalah Se Sepuluh juta Sedangkan Kalau ngomongin Manufaktur Itu yang kelihatan Hanyalah Kelihatan Biaya Bahan baku Saja Yang artinya Untuk beli Bahan baku 10 ribu Dikalikan Seratus Yaitu 1 juta Nah Dari sini Kita akan tahu Bahwa Oh Ternyata Production cost Itu ternyata Banyak banget Ya gunanya Terus Apa saja sih Memang Berkaitan Dengan Semua hal Production cost Akan berkaitan Dengan bagaimana Nanti Marketingnya Akan berkaitan Dengan bagaimana Facturingnya Terus Berkaitan Dengan Hal-hal Yang mungkin Sepele Yang mungkin Tidak bisa Terpikirkan Nah itulah Pentingnya Dari sebuah Production cost Dan bedakan Sekali lagi Antara production cost Dengan manufacturing cost Oke sampai Disini dulu Untuk sebab kali ini Kita masuk ke sebab Selanjutnya Makasih